Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Di video ini aku mau ngelanjutin series aku yang kuliner legendaris Bali Dan sekarang sudah sampai di part 4, teman-teman Dan sekarang aku gak sendirian, aku kedatangan teman dari Jakarta Siapa? Engi Eng Kenal ini, namanya Fahri Dari channel Pulang Kampus Tapi bukan Fahri yang ini Fahri yang ini, apalagi yang ini Kebetulan, tim Pulang Kampus lagi datang ke Bali Dan aku ajakin collab, sekalian nyobain kuliner legendaris Bali Takis Ya, ini namanya Fahri Channel Youtubenya apa? Pulang Kampus Pulang Kampus, ya Sekarang kita mau collab, jadi nanti kita bakalan review makanannya bareng Oke, kita gak usah lama-lama Ini kita mau nyobain makan Nasi ayam Nasi ayam Nasi ayam Nasi sambal Nasi sa... Nasi ayam sambal bejeg Ripet banget dan namanya Daerahnya itu ada di daerah mengui, teman-teman Dan seperti biasa, di video ini nanti kita bakal review 2 kuliner Gak usah lama-lama, kita langsung skip ke tempat makan aja Yuk, let's go Pas sampai di lokasi, sesuatu yang buruk terjadi Yah, tutup Sampai tanggal 26 Juli Sial banget sih Kan besok udah buka Padahal udah jauh-jauh kesini malah tutup Bad news nih, udah sampai di lokasi jauh-jauh di Tabanan Dan tutup coba Ya kan, gimana nih? Mau review apa coba? Bingung nih, aduh Yaudah deh, kita makan yang lain aja ya Eee, kayaknya aku mau makan di... Cobain makan di deket airport aja deh Ntar kita cobain di situ ada kuliner apa, oke? Jadi, sekarang ini kita udah sampai di warung Wardani Lokasinya deket airport Dan ini aku sama Fahri Mau langsung masuk aja buat pesan makanan Yuk Warung Wardani ini udah lama banget pengen aku cobain Karena banyak banget temen aku yang udah nyaranin untuk nyobain makan di sini Tapi belum kesampaian terus Dan sekarang aku mau menembus rasa penasaran aku untuk makan di sini Nasi campur Wardani ini sih udah terkenal banget ya di Bali Aku yakin temen-temen yang dari Bali juga pasti udah pernah nyobain makanan ini kan Dan sekarang giliran aku buat ngicipin Seenak apa sih rasanya? Warung Wardani ini cabangnya banyak temen-temen Jadi bukan cuma di sini aja Tapi cabang yang ini salah satu yang paling ramai Karena lokasinya yang strategis deket dengan airport murah raya Menu spesial mereka adalah nasi campur dengan berbagai macam topping Tuh coba lihat Gimana? Baru sekelimpetan aja langsung auto-miller kan? Sekarang ini kita udah sampai di warung Wardani Ini warung Wardani yang campurnya deket airport Jujur aku sebenernya juga belum pernah kesini Jadi ini pertama kalinya aku datang kesini Dan aku ngajak Fahri dari pulang kampus Buat nyobain bareng nasi campur Wardani yang katanya udah lagi dapat Di sini aku pesen nasi campur yang komplit Isinya ada sate lilit, tumis kacang panjang, sate sapi, sayur nangka, udang goreng, dendeng sapi, ayam suwir, telur balado, sambal terasi, dan terakhir nasi putih Eh kita makan Cobain apanya dulu nih Cobain Ayam suwirnya dulu kali ya Ayam suwirnya dulu Nih Biar nggak makan artis-artis terus kayak Jakarta Emang bisa dijawabkan kebanyakan makanan artis Prodisi ini makanan Bali Ya nggak rasa kalau makanan Bali itu kebanyakan nasi campur Betul-betul Nasi campur Bali itu udah banyak banget macemnya gitu Jadi kayak tiap tempat itu Dualnya itu nasi campur Tapi kayak penyajiannya itu beda-beda gitu Ada kayak kemarin ayam bertutu Betul-betul Ayam suwir ini Yuk kita cobain Terus enak Em... Agak pedes dikit sih Cuman ayamnya lembut ya Amin lembut Lembut banget Terus ini nasinya enak karena dikasih puang gitu ya Betul Dan ini dia ngasihnya royal ya Lauknya ya Coba kalian bisa lihat porsinya tuh banyak-banyak loh Ada sayurannya juga Jadi lembut-lembut Ini pertama kali loh Abnomad collab sama youtuber Heheheheh Sangat merasa terhormat Heheheheh Oh iya temen-temen Kemarin aku juga sempet bikin vlog nih Heheheh Makan di warung liku lagi Nah aku mau ngajak Tunjukin dia Heheheh Salah satu kuliner yang Aku paling favoritnya di Bali Yang sempet aku mention dua kali temen-temen Aku saranin mereka buat nyobain Dan ternyata mereka suka banget Kalian bisa cek videonya Di channelnya Pulang Kampus Linknya bakal aku kasih di description box di bawah Jangan lupa main-main ke channelnya dia juga Oke? Jangan lupa di tonton ya Heheheheh Nih, kalau biasanya udangnya kan kalau belum dipipas Heheheh Itu kan kulitnya keras ya Dia kan nyangkut gitu Kalau ini kalian bisa makan sama kulitnya Karena crispy banget Heheheh Heheheh Ambil banget Ambil banget Dan tempatnya ini luas temen-temen Jadi kalau kelihatan dari depan Ini kayak ruko kecil gitu loh Tapi begitu kalian masuk ke dalam Udah beli banget Sekarang menurut Fari nih gimana? Gimana? Kalau menurut gue Apa yang paling kamu suka dari sini? Semuanya Semuanya? Semuanya Karena semuanya tuh Berasa Jadi dari kalornya Terus Kudangnya Crispy Terus Sayurnya juga enak Sambalnya enak Walaupun emang Kalau menurut gue ini gak begitu pedas Enggak dulu pedas ya Enak gitu Apa lagi kan Gue suka Terpadu Nantara manis Asin Terus pedas Itu enak banget Hmm Umpung banget Kalian digigit tuh langsung Hancur gitu Enak banget sih ini Umpung banget Agak manis sih Bumbunya Manis Pedas manis Cuma enak Sati esok lagi nih Sati apa? Sati lilit Cuma Cuma Oke Cuma ya Kalau sati lilit Biasanya teksturnya Agak kenyal Bener Kenyal Terus Embuk juga Embuk ya Rasa ikannya masih kerasa banget ya Terasa Terus gue ini Ya ini kenyal banget Enak 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 nih Kalau ngevlog berdua gini Jadi gak canggur Terus Sebenernya kalau ngevlog Kesedirian gak pede Sebenernya ada Ini ya Chipset juga Ada Ada Interaksi gitu Ada yang nanggepin Tidak ngomong sendiri Ke orang gila Pecurhat Kita keliatan kayak seumuran kan Coba itu Si Fahri bingung nih Kita seumuran teman-teman Masih anak kuliah Kalian percaya gak? Nah sate sapinya tuh kayak gini teman-teman Bentuknya Jadi dia tuh dagingnya empuk Dan rasanya tuh sedikit manis Masih Fahri makan mulu nih Enak apa doya? Enak 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 doyan lapar Enak doyan lapar Kira-kira tadi Waktunya kita tuh udah makan teman-teman Terus Sampai di lokasi yang Nasi ayam bejek Sambel bejek Belayu itu Tutup Perutnya udah makan Dari 2 jam yang lalu nih Kita udah selesai makan Di warung Wardani Dan nasinya enak banget Parah Dan di tempat makan yang kedua nanti Kita masih mau ajak kalian Buat makan di salah satu tempat legendaris juga Masih gak jauh-jauh dari Culinar legendaris Bali yang part 3 kemarin Karena ini masih makan rujak lagi Tapi rujaknya beda banget Let's go Sekarang kita lagi on the way Ke tempat makan yang kedua Jadi Lagi Kosong gini Ceritain dong sedikit Kenapa kok namanya pulang kampus Oke jadi Gue ceritain nih ya Pertama banget Mulai pulang kampus Kalo misalnya Kenapa gue ngambil nama Pulang kampus itu sendiri Karena kebanyakan gue tuh shootingnya di Pas gue selesai kampus gitu Jadi Pas pulang dari Kampus gue langsung Ini Apa namanya Bikin video Nah Isinya itu Kebanyakan tuh soal kuliner gitu Kalo misalnya saat ini Cuman Sebenernya itu niatnya itu Gak cuman buat kuliner Tapi Mungkin kedepannya Bakal explore yang kayak Traveling gitu Atau apa Cuman emang gak jauh-jauh dari kuliner Dan Kita udah sampai di tempat yang kedua Di daerah Sanur Namanya Warung Men Runtuh Tempat ini Spesialisnya jual Macem-macem Rujak dan tipat Dan anehnya Tempatnya itu Kayak masuk-masuk Kedalam jalan kecil gitu Tapi Tapi bisa rame banget Kok bisa Meneketehe Aku juga belum pernah makan disini kok Di tengah gencarnya serbuan menu makanan dari luar negeri Masih ada tempat makan yang menjual dan mempertahankan kuliner asli khas Bali seperti ini Salut banget sih Dan Mungkin itu juga salah satu alasannya kan Kalo tempat ini Bisa rame banget kayak gini Karena sekarang ini udah semakin sedikit tempat makan yang menjual makanan otentik khas Bali Oke temen-temen Jadi sekarang ini kita udah pesen 3 menu Yang pertama itu ada Rujak poh bulumboni Yang kedua ada tipat cantok Dan yang ketiga ada Rujak colek gula Bali Oke Jadi ini semuanya Fahri belum makan ya Belum pernah makan ya Ini adalah makanan jajanan khas Bali Tapi yang bulumboni ini aku sendiri juga belum pernah nyobain temen-temen Jadi kita cobain bareng-bareng nanti kayak gimana rasanya Oke Jadi bulumboni itu bahasa Bali-nya dari tumput laut Jadi disini ada mangga muda Terus kemudian disini ada tumput lautnya Dan juga ini disiram sama kuah pindang Dan cabenya kalian bisa pilih levelnya Tadi aku sama Fahri pesennya ini cuma cabai satu aja Tapi kayaknya ini pedes banget Kayaknya sih ya Warnanya merah gitu ya Coba Ayo silahkan coba Fahri Coba bulumboni Tumput lautnya dulu dong Tumput lautnya dulu dong Ini masih mentah loh ini Gak ada rasanya ya Gak ada rasanya Kalau rumput lautnya ini cuma kerennya sekerennya saya Iya kalau rumput lautnya sih kayak gak ada rasanya Cuma ini kuahnya kuah pindang ya Jadi sama kayak yang pernah aku makan kemarin Itu rujak kuah pindang Ini kuahnya sama persis Kayak ada perasinya gitu ya Iya betul Mangga mudanya Cobain Seger asem Seger asem Pedes Enak sih ini Siang-siang ini makannya seger-seger ini ya Dan unik rasanya Unik ya Belum pernah Belum pernah Belum pernah gak salah sekali sih Yang bulumboni nya ini Rumput lautnya ini Kita so sweet banget ya sepeda yang berdua Romantis Nih silahkan kamu coba nih tipa cantok dulu ya Tipa cantok itu kalau dilihat dari tangkangnya ini Jadi isinya ya disini tuh ada ketupat Kemudian ada toge Ada kacang panjang yang disiram sama saus kacang ya Jadi mirip kayak kalau di Jawa tuh kayak gadu-gadu, ketoprak, karenduk dan sebagainya ya Aku udah pernah makan Sekarang Fahri yang giliran makan Silahkan Enak Kalau kata Ada kue ini Pilupata tapi lembut banget ya Beda kalau misalnya Biasanya kan kalau kayak di Keprak atau di gadu-gadu Pilupata tuh kayak kenyal Ini tuh lembut Dan saus kacangnya itu Dia itu Mulutnya tuh kayak masih kasar banget gitu loh Coba lihat nih Iya kan Masih ini ya Masih apa namanya Kerennya sih mulut Sekarang kita cobain yang rujak colek gula Bali Ini mantep nih Jadi dimakannya dicolek-colek gitu temen-temen Asam segar Enak Wah biasa Dia pakai gula Jawa Gula Bali kali Orang jelas-jelas namanya Rujak Colek Gula Bali Hahaha Jadi kayak sausnya tuh Masih kental banget ya Kental banget ya Nih Aku kalau yang colek-colek yang ini Baling suka sama pepaya sih Hehehe Saatnya agak manis kan pas Nih aku paling suka sama pepayanya temen-temen Nih kayak gini Oh Mantep kan Oke dan ntar semuanya gue Paling suka itu Mangga mudanya Karena mangga mudanya itu Asam-asam segar gitu Hmm Harus banget kesini Harus banget nyobain Biar tau rasanya gimana Oke temen-temen Kita baru aja selesai makan Thank you banget buat Mahri Dan tim pulang kampus Ada Avan juga Thank you banget udah nemenin Jalan-jalan apno mat Di hari ini Dan thank you banget udah Muncul di video aku Pokoknya thank you banget juga Buat up Nomad Travel Yang udah Ngajakin kita makan disini Dan ngasih rekomendasi Makanan yang seru-seru banget Dan enak-enak banget Siap Tentunya dan Pokoknya jangan lupa Kalau misalnya ke Jakarta Kontakt kita ntar Siap Pasti Gitu aja temen-temen Untuk video kali ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video yang berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Ok that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 Dan apnoman ini tuh sangat humble ya Sangat humble ya Sangat humble Sangat humble Tidak waktu itu Pasti ada yang tanya Kak kenal dari mana sih kak? Kak itu temen dari mana sih kak? Gitu pasti Ini kita sebenernya kenalnya random aja temen-temen Cuman dia DM aku di Instagram kan waktu itu Karena sering nonton aploma Terus kita lihat Wah di Bali pas banget Mau ke Bali Makanya nanya kan Belumnya Bulan lalu ya Kalau gak salah dia nanya ya Bulan lalu Nanya dong misalnya gimana Terus pas nanya di Bali ya Terus kereta beneran di Bali Akhirnya langsung dipentak Oke jadi youtuber-youtuber yang di Jakarta Kalau mau ke Bali kotak-kotak ya Hahaha Tengah 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 Tengah